Jelang arus mudik seluruh SPBU di sepanjang jalur mudik, Jemberana, Bali dilakukan pemeriksaan oleh tim perlindungan konsumen di Skoperindang, Jemberana. Selain memastikan stok BBM aman saat mudik, petugas juga memeriksa volume untuk mengantisipasi kecurangan yang dilakukan oleh petugas SPBU. Untuk memberikan kenyamanan kepada konsumen saat membeli BBM di waktu arus mudik nanti, seluruh SPBU di sepanjang jalur mudik di Kabupaten Jemberana, Bali menuju Gilimanuk, diperiksa oleh tim perlindungan konsumen. Sidak dan pengujian takaran ini dilakukan untuk memastikan petugas SPBU tidak melakukan kecurangan. Selain itu juga pemeriksaan ini untuk memastikan stok BBM aman hingga hari raya lebaran nanti. Menurut Kepala Dinas Kooperasi Perindustrian dan Perdagangan Jemberana, Made Gede Budiarta mengatakan hasil dari sidak ini yaitu pihaknya tidak menemukan adanya kecurangan dari pihak SPBU. Jadi khusus juga untuk jalur-jalur yang akan dilewati oleh mudik itu harus standar. Dari tujuh SPBU yang kami lakukan dari Pekutatan sampai Negara, itu semua sesuai dengan standar pas-tipas pertamanya. Sementara itu menekati hamil tujuh sejumlah SPBU di jalur mudik ini akan mulai menambah stok BBM setiap harinya, mencapai 16 ton hingga 32 ton. Kita di SPBU 5482-13 sudah mempersiapkan jauh-jauh hari sebelumnya, jadi H-10 kita sudah usahakan full tank, jadi tidak ada istilahnya BBM yang kosong. Di UU masih tiap hari kita tambah lagi satu-satu, jadi biasanya kita datangkan 8 ton, sekarang kita akan siapkan 16 ton. Dari 11 SPBU yang disasar tim perlindungan konsumen tersebut, tidak ada satupun adanya temuan kecurangan pada takaran volume BBM. Sehingga dipastikan seluruh SPBU di jalur mudik menuju pelabuhan Kilimanuk, dari arah kota Denpasar dan sekitarnya aman. Putu Wijana melaporkan untuk NET.